Kontroversi revitalisasi Monas yang menelan anggaran 150 miliar rupiah terus bergulir. Di kalangan Dewan ada yang menilai revitalisasi taman kota terbesar ini sangatlah perlu. Meski ada juga yang menyesalkan banyaknya pohon yang justru ditebang. Sangat urgen ya Monas, menurut saya di revitalisasi. Masa bertahun-tahun begitu-gitu aja. Orang gak bisa nikmatnya apa-apa di Monas. Coba Anda mau apa sekarang, mau duduk di rumput. Karena itu nanti dibuat sesuatu yang menarik untuk orang duduk-duduk di situ. Jadi Monas itu bukan sekedar hanya mobil lewat menikmati matanya. Tapi dia harus, orang datang ke situ harus diberikan sesuatu. Ya, revitalisasi ini anggarannya 114,6. Kemarin kita setujui kenapa? Karena alasannya adalah ingin menambah ornamen, bukan memotong pohon. Ada rapat dengan Komisi D ini yang perlu diketahui oleh warga DKI Jakarta. Hasil rapat dengan Komisi D terkait dengan APBD 2020, bahwa terkait dengan program Monas ini, nanti sebelum pelaksanaan harus ada rapat penjelasan secara detail dari Citatak. Nah, makanya besok kita mau panggil, besok hari Rabu ini, kita panggil Dinas Citatak untuk menjelaskan. Kenapa belum rapat dengan kami? Mereka sudah memotong pohon. Ini yang kami ingin meminta penjelasannya.